Pemirsa berhati-hati dan jangan membeli makanan di sembarang tempat. Tim gabungan Pemkap Purbaling Gajo Tengah menemukan sejumlah makanan yang mengandung pewarna tekstil dan formalin dijual di pasar. Tugas gabungan menemukan 6 kg makanan yang mengandung zat berbahaya. Setelah diuji di lab, makanan mengandung boraks dan sejumlah pewarna tekstil. Uji lab sampel makanan dilakukan di pasar guna memberikan pengetahuan kepada para pedagang. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya diantaranya 1 kantong klasik besar kerubuk, 2 palbi dan 3 kg jendang tape. Tugas lantas memberikan tegurang dan meminta pedagang menarik dan tidak menjual barang dagangan.